Intro Kasih setiamu Ternyata bagiku Hikmat kebajikan Tersedia bagiku Sebab Allah sanggup Terimakan segalanya Dan anugerahnya Sangat besar bagiku Aku diberkati Aku dilempahi Karena Allah sanggup Untuk menyediakan Aku diberkati Aku dilempahi Atas sepenuh Halo, shalom, selamat pagi semua Kita sangat bersyukur Kepada Tuhan Yesus Tuhan sungguh amat baik bagi kita Jemaah Tuhan Sebelum ini Dalam keadaan yang hari ini juga Covid yang sekarang Sekarang ini selalu meningkat Dan kita Dimana pun kita berada Mari kita bersatu di dalam doa Karena kita tahu Bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan Selain daripada berdoa Dimana pun kita berada Saya yakin Ibadah online ini tidak akan terhalang oleh apapun Karena kita percaya di dalam nama Yesus Kita akan memulakan ibadah kita Haleluya 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 Tuhan Yesus Ini kami ya Tuhan sekali lagi ya Bapak Kami sangat bersyukur ya Tuhan Dari minggu yang kelepas sebelumnya Hingga ke saat ini ya Tuhan Kami tahu ya Tuhan Keberadaan kami adalah kerana kebaikanmu Tuhan Yesus Mari Bapak Syargawi Engkau terus ya Tuhan mengurapi Menjama setiap pribadi anak-anak Tuhan Yang hadir dimana pun pada saat ini Berada ya Tuhan Khususnya juga hamba Tuhan Yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yang memimpin yang bermain muzik Dan semuanya Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan Sungguh namamu terus dimulia Diagungkan ya Tuhan Di seluruh dunia pada hari ini ya Tuhan Sungguh-sungguh memuji engkau ya Tuhan Karena engkau lah satu-satunya Tuhan Yang perkasa mulia ya Bapak Bapak Syargawi Kami mau menyerahkannya Tuhan Ada jemaat ya Tuhan Yang dalam keadaan lemah ya Tuhan Yang dalam keadaan kekurangan pada saat ini Tuhan mari Tuhan Engkau terus memberikan ya Tuhan Kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan Kekuatan bagi yang lemah ya Tuhan Yesus Apapun perkumulan anak-anakmu ya Tuhan Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan Engkau hadir ya Tuhan Memberikan kelegaan bagi kami ya Tuhan Memberikan pemlepasan bagi kami ya Tuhan Memberikan pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan Sungguh Tuhan anakmu terus diberikan Kemenangannya Tuhan Dari hari ke hari ya Tuhan Untuk menjalani hari-hari yang mendatang ini Hanya Tuhan yang kami inginkan Hanya Tuhan sumber segala sesuatu yang kami inginkan Engkau yang berbicara dalam hati kami ya Tuhan Dimanapun ada anaknya Anak-anakmu berada pada saat ini Kami rindu lawatanmu ya Tuhan Bagi jemaat ya Tuhan yang ada di PM ya Tuhan Pelita ini Tuhan kami berserah betul kepada engkau ya Tuhan Lakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami Buka mata rohani kami ya Tuhan Untuk terus memandang kepada kuasa-Mu Tuhan Tidak ada yang mustahil ya Tuhan Anak-anakmu akan terus dilindungi ya Tuhan Sungguh dalam hati dan kehidupan sungguh nyata mengalami kuasa-Mu Setiap hari ya Tuhan Yesus Persiapkan hati kami ya Tuhan Untuk penyembahan Kau sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran Kami tahu Tuhan lewat pujian penyembahan Mujizatmu terus dinyatakan kuasa-Mu Tuhan Ada kemenangan lewat pujian ya Tuhan Oh haleluya Tuhan Kami terus berdoa ya Tuhan Menyerahkan ya Tuhan semua pemimpin Yang ada di dalam BIM Sarawak ini Semua hamba Tuhan Dimanapun melayani ya Tuhan Yesus Yang sepenuh masa Bagi sepatahnya Tuhan Kami berdoa Tuhan pakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan Walaupun keadaan hari ini ya Tuhan mengurung kami Kami tidak akan tebas Kami tidak akan lemah Tetapi kami akan tetap maju dalam nama Yesus Tuhan Kau bersama kami ya Tuhan Menjalani hari-hari yang mendatang ini Baik pemerintah dan negara Malaysia Tuhan engkau juga akan berkati mereka Berikan hati ya Tuhan bagi mereka ya Tuhan Takut akan engkau ya Tuhan Memimpin sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan yang ada ini ya Tuhan Biarlah ya Tuhan sungguh kami ya Tuhan Menyembah engkau Memuji engkau ya Tuhan Nam roh dan kebenaran Persiapkan kami semua Haleluya Tuhan Namamu dimuliakan dalam nama Yesus Tuhan Kami sudah berdoa Kita percaya katakan Amin 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 Halo Haleluya Haleluya Sempat engkau Allah yang berkuasa Haleluya 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 Sebab engkau Allah yang berkuasa Haleluya Kudus, kudus Engkau Allah maha kuasa Layak disembah Layak dipuji Engkau kudus, kudus Engkau Allah maha kuasa Layak dipuji Layak disembah Amin Haleluya Haleluya Sebab engkau Allah yang berkuasa Haleluya Kudus, kudus Kudus, kudus Engkau Allah maha kuasa Layak dipuji Layak disembah Engkau kudus Kudus Engkau Allah maha kuasa Engkau Allah maha kuasa Layak disembah Layak disembah Engkau kudus Kudus, kudus Kudus, kudus Engkau Engkau kudus Engkau kudus Benar Tuhan Kudus Engkau Allah maha kuasa Layak disembah Layak disembah Layak dipuji Engkau kudus Engkau kudus Benar Tuhan Kudus Siapalah kami Tuhan Di hadapanmu Kami memerlukan Engkau ya Tuhan Dalam kehidupan kami Ya Tuhan Hari Bapak Engkau berkati Jemaatmu Dimanapun Berada pada hari ini Ya Tuhan Jemaatmu Dan urapan Tuhan Berusulat Atas kami Layak dipuji Benar Tuhan Layak disembah Engkau kudus Kudus Engkau Allah maha kuasa Layak disembah Layak dipuji Amen Haleluya Tuhan Yesus Engkau baik Tuhan Sungguh Tuhan Rencanamu indah Ya Tuhan Bagi setiap Peribadi anak-anakmu Ya Tuhan Mari Tuhan Engkau terus Memberkati kami Ya Tuhan Memberikan kelegaan Memberikan pelepasan Ya Tuhan Memberikan kami hati Yang tetap Siap Ya Tuhan Untuk mendengar Engkau berbicara Ya Tuhan Lewat kebenaran Firmanmu Tuhan Sungguh engkau Dimuliakan Ya Tuhan Haleluya Haleluya Tuhan Rencanamu indah Bagi kami Ya Tuhan Haleluya Semua sungguh Amat baik Ya Tuhan Dari semula Telah kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Telah kau siapkan Bagi masa depanku Yang penuh harapan Semua baik Semua baik Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik Sungguh terangat baik Kau jadikan hidupku Berhati 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 Dari semula Yang penuh hari Lihat Sudah kau tetapkan Sudah kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Sudah kau siapkan Bagi masa depanku Yang penuh harapan Semua baik, semua baik Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Berarti semua baik Semua baik, semua baik Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Berarti Kau jadikan hidupku Berarti Kau jadikan hidupku Berarti Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Sungguh nyata Bagi kami Sehingga adanya kami Di mana kami ada ya Tuhan Itu adalah petandanya Bahwa engkau adalah Tuhan Yang tidak pernah berubah Dahulu sekarang Dahulu sekarang dan untuk selama-lamanya Terpujilah namamu Bapak Inilah doa kami dalam nama Yesus Sekarang kami berdoa Amen Baik Terima kasih Saya ucapkan kepada tim Yang telah melayani Dan membawa kita untuk memuji Dan membawa Tuhan pada pagi hari ini Doa dan harapan kita Kerana Tuhan terus memberkati anda Dan terus melengkapi Setelah memakai anda Dalam pelayanan seterusnya Haleluya Baik Salam di dalam kasih Kristus Dan selamat pagi Dan selamat bertemu Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaah Tuhan Yang Yesus Kristus kasihi Yang mengikuti Kebaktian online kita Pada pagi hari ini Baik dimanapun anda berada Dan saya percaya Kita akan terus diberkati oleh Tuhan Dan terus dipimpin Dan disertai oleh Tuhan Di dalam hidup kita Kerana kita tahu Allah kita Adalah Allah yang mahadir Dan dia tetap berada Dengan kita Senentiasa Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari Biarlah kita senentiasa Terus giat di dalam Tuhan Biarlah kita terus bertumbuh maju Dan bersemangat terus Untuk melayani Tuhan Dengan cara yang Tuhan Telah percayakan Dan tetapkan bagi kita Dimanapun kita berada Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari Pada pagi hari ini Firman Tuhan yang ingin Saya kongsikan untuk kita Pada pagi hari ini Telah saya ambil Daripada Kitab Yeramiah Fasal yang ke-29 Ayat yang ke-8 Sampai ayat yang ke-14 Yeramiah Fasal yang ke-29 Ayat yang ke-8 Sampai ayat yang ke-14 Baik saya akan membaca Bahagian ini Untuk kita Dengan suara yang dapat Didengar di dalam Terjemahan Bahasa Malaysianya Yeramiah 29 Ayat 8 Sampai ayat yang ke-14 Firman Tuhan berkata Aku Tuhan Ala Israel Memberikan amaran Kepada kamu Supaya tidak Membiarkan diri Ditipu Oleh nabi-nabi Yang tinggal Di tengah-tengah kamu Atau oleh Sesiapapun Yang berkata Bahwa mereka Dapat meramalkan Masa depan Jangan Jangan Pedulikan Mimpi mereka Mereka Menggunakan Namaku Ketika Berdusta Kepada kamu Aku Tidak Menyuruh mereka Aku Tuhan Yang Maha Kuasa Telah Berfirman Sepuluh Tuhan Berfirman Apabila Genap Masa 70 tahun Bagi Babylon Aku Akan Memperhatikan Kamu lagi Dan Menempati Janjiku Untuk Membawa Kamu keluar Aku sendiri Tahu Akan rencanganmu Untuk Kamu Rencangan itu Bukan untuk Mencelakakan Kamu Tetapi Untuk Memakmurkan Kamu Dan Untuk Memberikan Masa Depan Yang Kamu Harap-harapkan Barulah Kamu akan Berseru Kepadaku Kamu akan Datang Untuk berdoa Kepadaku Dan Aku akan Menjawab Doa kamu Kamu akan Mencari aku Dan kamu Akan menemui aku Karena kamu Mencari aku Dengan sepenuh hati 14 Sesungguhnya Sesungguhnya Kamu akan Menemui aku Aku Akan Mengembalikan Kamu Mengembalikan Kamu Ke tanah kamu Aku Akan Mengumpulkan Kamu Dari setiap Negeri Dan dari setiap Tempat Aku Menceraiberaikan Kamu Aku Tuhan Telah Berfirman Bapak Ibu Saudara-saudari Kalau kita Lihat Yeremia Adalah Seorang Nabi Yang dipakai Oleh Tuhan Untuk menyampaikan Firmanya Kepada Umat Israel Khususnya Pada mereka Yang telah Ditawan Ke Kota Babel Dimana Di dalam Ayat yang telah Kita baca Sebentar tadi Ianya merupakan Firman Allah Kepada Mereka Yaitu Allah Yang Maha Kuasa Allah Israel Berfirman Kepada semua orang Yang telah Dibiarkannya Ditawan Oleh Raja Nemukad Nasar Lalu Di bawahnya Dari Yerusalem Ke Babel Nia Di dalam mereka Hidup Di dalam tawanan Di Babel Itu Mereka Mengalami Satu keadaan Yang Dimana Ada Nabi-Nabi Palsu Di antara Mereka Yang menyampaikan Berita Kepada mereka Mengatakan bahwa Mereka ditawan Atau berada Di Babel itu Untuk seketika Waktu Sehingga itu Menimbulkan Kerinduan dan semangat Yang luar biasa Yang merindukan Atau memberikan mereka Rindu pulang Kembali Ke Yerusalem Karena mereka ditawan Di Babel Namun demikian Kalau kita lihat Di dalam ayat Yang telah kita baca Di sini Daripada ayat Yang ke-8 Sampai ayat Yang ke-14 nya Ianya merupakan Firman Allah Kepada Bangsa Israel Yang ada Di Babel Itu dengan tujuannya Untuk Menesihatkan Mereka Agar mereka Tenang Dan Tentram Di dalam Pembuangan Karena di dalam Ayat yang ke-8 Sampai ayat yang ke-9 Itu Allah Berusaha Menarikkan Mereka Mengembalikan Mereka Untuk tidak Membangunkan Pengharapan Mereka itu Di atas dasar Yang palsu Yang sudah dibangunkan Oleh atau Dinyatakan Oleh para nabi Tadi Sehingga di dalam Ayat yang telah kita baca Tadi Allah berfirman Kepada mereka Jangan kamu membiarkan Diri kamu Ya Ditipu Oleh nabi-nabi Yang tinggal Di tengah-tengah kamu Katanya di dalam Ayat yang ke-8 Merupakan Satu amaran kuat Bagi mereka Kerana Mereka bermimpi Katanya Mereka bernebuat Demi namaku Katanya di dalam Ayat yang ke-9 Mereka Menggunakan Namaku Ketika berdusta Kepada kamu Jangan percaya Kepada mereka Ini adalah Nasihat Yang diberikan Allah Melalui remia Kepada mereka Agar mereka Berada di dalam Keadaan yang Tenang Walaupun mereka Berada di dalam Tawanan Sehingga Allah Berfirman Di dalam Ayat yang ke-10 Sampai ayat yang ke-14 Itu Allah memberikan Mereka dasar Yang benar Yang kokoh Yang dimana Mereka harus Menampatkan Pengharapan mereka Walaupun mereka Berada di dalam Tawanan Di Babel Karena di dalam Ayat yang ke-10 Dia berkata Tuhan berfirman Apabila genap Masa 70 tahun Bagi Babel Aku akan Memperhatikan Kamu lagi Dan menepati Janjiku Untuk membawa Kamu pulang Ternyata Mereka harus Menggenapi Apa yang sudah Ditetapkan Oleh Allah Bukan mereka Berada di Babel Dalam 20 tahun 30 tahun Tetapi Dikata 70 tahun Masa yang sangat Lama Namun demikian Allah Telah berkata Aku akan Menepati Janjiku Saat Masa itu Genap Katanya Maka itu Di dalam Ayat yang ke-10 Itu Ia akan Dilakukan Sebagai satu Penggenapan Janji Tuhan Di dalam Allah Melaksanakan Rencandanya Ia akan Melakukannya Sesuai Dengan janjinya Walaupun Di dalam hal itu Dia merasakan Atau keadaan itu Tidak masuk Atau sesuatu Yang menyusahkan Atau membingungkan Bagaikan ia satu Masa yang paling gelap Bagi umat Israel Allah Tetap katakan Jangan risau Jika Sampai Masa yang ditetapkan Oleh Aku Akan Membebaskan Kamu Membawa Kamu pulang Ke tanah Asal kamu Ke Yerusalem Sehingga dalam Ayat yang telah kita baca Aku akan Mengembalikan Kamu Semua orang Israel itu Dari negeri-negeri Dimana aku Telah mencerai Beraikan kamu Dan menempatkan Kamu kembali Ketempat asal Sehingga di dalam Ayat yang ke-11 Allah Berfirman Dengan Berkata Aku Sendiri tahu Akan Rencanganku Untuk kamu Rencangan itu Bukan untuk Mencelakakan Kamu Tetapi Untuk Memakmur Untuk Kemakmuran Kamu Dan untuk Memberikan Masa depan Yang kamu Harap-harapkan Dan ini merupakan Janji Tuhan Di dalam Keadaan Yang sangat Menekankan Umat Israel Berada di dalam Tawanan Raja Nebuchadnezzar Di Babel Dia katakan Jangan risau Pada masa yang ditetapkan Aku akan menggenapi Janjiku Karena Rencanganku Bukan Rencangan Kecelakaan Tetapi Katanya Padamu Hari depan Yang penuh harapan Dari pada pagi hari ini Bapak Ibu Sedara-sedari Daripada Bahagian firman Tuhan ini Saya memetikan Kalimat Atau perkataan Daripada hujung Ayat yang ke-11 Itu menjadi Tema Firman Tuhan Yang ingin saya kongsikan Yaitu Hari depan Yang penuh harapan Hari depan Yang penuh harapan Melihat Keadaan dunia Akhir-akhir ini Ianya Seakan-akan Membawa kita Kepada Satu perasaan Khawatir Takut Risau Gelisah Karena Keadaan Pada masa sekarang ini Tidak menentu Apatah lagi Banyak peristiwa-peristiwa Yang terjadi Membuat kita takut Di antaranya Wabak Covid-19 ini Bencana alam terjadi Banjir Tanah Runtut Tindakan Kekejaman Dan masalah 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 yang lain Terjadi Di sekitar kita Sehingga itu Menimbulkan Perasaan Dan kebingungan Lebih-lebih Daripada itu juga Ada orang yang Bernabuat sekarang Mengatakan Hari ini Sekian hari Bulan Akan gelap Dalam tiga ma'a Hari Katanya kan Mungkin anda pernah Menerima Message Atau Videonya Itu adalah Keadaan Yang ada Sehingga itu Menimbulkan Kerisauan Bagi kita Sebagainya Tapi Bapak Ibu Saudara Sari Jika kita Membaca Firman Tuhan ini Khususnya Daripada Ayat yang ke-11 ini Mungkin Ada orang Yang Melihatnya Sangat Bertentangan Dengan Apa yang Sedang Terjadi Pada Saat ini Sanggupkah Kita berkata Seperti Nyanyian yang Kita nyanyikan Tadi itu Dari Semula Tuhan sudah Rancangkan Dan Kita katakan Oh semuanya Baik Masihkah Kita katakan Oh semuanya Baik Bapak Ibu Saudara-saudari Pada pagi hari ini Sebagai orang Yang mengenali Kuasa Tuhan Kita harus Mengakui Bahwa apa Yang terjadi Di dalam hidup ini Kita harus Mengakui Tuhan Kita itu Adalah Tuhan yang baik Tuhan yang kita Percaya itu Tuhan itu Adalah Tuhan Yang Setia Di dalam janjinya Dalam Dua minggu Yang berturut-turut Ini Saya Telah Melayani Dua Keluarga Yang menghadapi Masalah yang Berbeda Yang pertama Dimana Satu Ahli Keluarga itu Membunuh Diri Dengan Menggantungkan Dirinya Dengan Tidak tahu Apa alas Ada sebabnya Berusia 33 tahun Yang kedua Keluarga Yang ditimpa Kesusahan Dimana Ahli keluarga mereka Dipanggil Oleh Tuhan Melalui Satu Kemelangan Jalan Raya Anaknya Masih Kecil Yang kecil baru Berusia Satu tahun Waktu Saya Bertemu Dengan Keluarga Ini Saya Terus Dengan Mereka Secara manusia Tak ada Ungkapan Kata yang Lebih baik Yang dapat menghiburkan Anda Memberikan semangat Membangkitkan Semangat Anda Kerana Apa yang terjadi Di sini Secara manusiawi Kita Tidak masuk akal Dan menimbulkan Tanya Yang sangat besar Tuhan Dan sebagainya Mengapa yang seperti Ini terjadi Dalam keadaan seperti Ini Adakah kita katakan Tuhan Engkau adalah Tuhan yang baik Namun demikian Bapak ibu Saudara saudari Seperti Mana pengalaman Umat Israel Waktu mereka Berada di Babel Di dalam tawanan Itu Nabi Dabi Pelsu Bernebuat Dan bermimpi Dengan menyebutkan Nama Tuhan Tapi apa Allah Katakan Jangan tertipu Dengan mereka Biarlah engkau Tetap kuat Di dalam imanmu Pada masa yang digenapi Aku akan Menjadikan Dan menyatakan Janjiku Mengenapi janjiku Sehingga itulah Dia katakan Bahwa Tuhan Aku ini Mengetahui Rencangan-rencangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rencangan Damai sejahtera Dan bukan Rencangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Di dalam hidup kita Sebagai umat-umat Yang percaya Di dalam Kita menyadari Dan mengimani Tuhan Yang kita percaya Itu adalah Tuhan Yang hidup Tuhan yang setia Di dalam janjinya Apapun Keadaan Yang kita lalui Dan keadaan Yang kita adakan Berada pada saat ini Dan paling gelap sekalipun Yang menimbulkan pertanyaan Tanda tanya yang sangat besar Maka kita katakan Tuhan Segalanya Terjadi Di dalam Pengetahuanmu Di dalam Kedalatanmu Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Dan itu Akan memberikan Kepada kita Ketenangan Di dalam hidup kita Dan itulah Yang dikatakan Oleh Allah Kepada umat Israel Di dalam kita berhadapan Dengan pandemi Covid-19 ini Banyak berita-berita Yang membingungkan kita Yang menakutkan kita Tentang perkara ini Di dalam tempoh masa ini Sampai kepada vaksinasinya Banyak persoalan Dan pertanyaan Yang membingung Dan menakutkan kita lagi Bahkan sampai hari ini pun Tak ada tanda-tandanya juga Pandemi ini akan berakhir Namun demikian Bapak Ibu Sedara-sedari Amenkan firman Tuhan ini Bahwa bagi kita Sebagai orang Ia percaya Kita memiliki Hari depan Yang penuh harapan Karena Tuhan Yang kita percaya itu Adalah Tuhan Yang hidup Kalau kita melihat Di dalam Ayat yang ke-12 Sampai ayat yang ke-14 Israel memiliki Kedua perkara ini Tetapi hal itu Tidak menjadi Kenyataan segera Yaitu Hari depan Dan harapan Mereka sudah memilikinya Karena Tuhan yang berjanji itu Adalah Tuhan yang setia Setia mana ia telah Membawa mereka Atau umat Israel itu Keluar daripada Tenah Mesir Dan menduduki Tanah perjanjian itu Maka dia Dia telah mengizinkan Mereka sekali lagi Ditahuan Oleh Raja Nebuchadnezzar Negeri Babel itu Mereka tetap memiliki Hari depan Dan mempunyai harapan itu Tapi bukan mudah Untuk mereka Ada usaha Ada tindakan Yang harus mereka lakukan Dan inilah yang harus Aku kongsikan untuk kita Bagaimana kita dapat Menerima dan mengalami Hari depan Hari depan yang penuh Harapan itu Ada Beberapa hal Yang harus terlakukan Dalam hidup kita Dimana yang telah Dinyatakan Di dalam ayat Yang telah kita baca tadi Yang pertama Perkara yang harus terlaku Kedalam hidup kita Agar hari depan Yang dijanjikan oleh Allah itu Kita nikmati Dengan penuh pengharapan Adalah Pertama Kita harus Teguh Kuat Kokoh Di dalam Tuhan Jangan Tawar hati Di dalam kita berhadapan Dengan keadaan-keadaan Yang membingungkan kita Yang menakutkan kita Yang menimburkan kekhawatiran Bagi kita Jangan lama semangat Tetap kuat Tetap teguh Tetap mengimani Janji Tuhan itu Dimana dia berfirman Setelah genap Masa yang aku Janjikan Tuhan yang ku tetapkan Maka aku akan Menggenapi janji Dan inilah yang kuimani Tuhan kita yang berkuasa itu Adalah Tuhan yang setia Di dalam janjinya Sehingga waktu Umat Israel Berada di tebing Sungai Yeriko Di dalam Allah Memanggilkan Yosua Untuk mengambil tempat Musa Untuk memimpin Umat Israel Menyeberang sungai Yerdan itu Dan berjuang Untuk menawan Tanah perjanjian itu Maka ia berfirman Di dalam ayat yang ke-9 Fasal yang pertama Kitab Yosua Bukankah Telah ku perintahkan Kepada kamu Kuatkan Dan tegukanlah Hatimu Jangan kecut Dan tawar hati Sebab Tuhan Alamu Menyertai engkau Kemanapun Engkau pergi Inilah firman Allah Kepada Yosua Sewaktu dia diberi Kepercayaan Untuk memimpin Umat Israel Menyeberang sungai Yerdan Untuk menduduki Tanah Yang telah dijanjikan Oleh Allah Kepada mereka Pasti Di sebelang Sungai Yerdan itu Musuh-musuhnya Tetap ada Tetapi Apa dikatakan Oleh Tuhan Apa yang ku katakan Kepada Kuatkan Dan tegukkanlah hatimu Jangan kecut Dan tawar hati Sebab Tuhan Alamu Menyertai engkau Kemanapun Engkau pergi Pekara Yang memberikan kita Keteguhan Ketetapan Dan Kekokohan Hidup di dalam Tuhan Walaupun Kita sedang berhadapan Dengan Keadaan-keadaan Yang menakutkan Kita harus Lihat Allah kita itu Allah yang setia Dan tetap Mengenapi Janjinya Dimana Dia telah berkata Aku Menyertai engkau Kemanapun Engkau pergi Saya percaya Bapak ibu Saudara-saudari Allah kita Yang hidup itu Adalah Allah yang Maha hadir Dia Senantiasa Berada Dimana Pun kita Berada Dan dia tetap setia Di dalam janjinya Dia menyertai Kita Dimana pun kita Pergi Inilah janjinya Kepada Joshua Dan Kepada saya Dan anda Pada saat ini Maka itu Di dalam kita Terus meraihkan Hidup Hari depan Yang penuh harapan itu Biarlah kita Tetap teguh Di dalam Tuhan Dan Jangan Tawar hati Sekalipun Keadaan-keadaan Di sekitar kita ini Tidak menentu Dan seakan-akan Tak memberikan Harapan Jangan risau Tuhan kita itu Tetap bersama Dari kita Yang kedua Bekara yang harus Terlakukan dalam Hidup kita Sebagai umat Tuhan Agar Hari depan Yang penuh harapan itu Kita Raikan di dalam Kehidupan kita Dalam Ayat yang ke-12 Tadi Dimana Firman Tuhan Berkata Dalam Ayat yang ke-12 Barulah kamu Akan berseru Kepadaku Kamu akan datang Untuk berdoa Kepadaku Dan aku Dan kamu akan Menemui aku Maaf Dan Dan aku akan Menjawab Doaku Disini Perkara yang kedua Yang harus kita Tetap lakukan Di dalam kehidupan kita Adalah Marilah kita Sebagai umat Tuhan Tetaplah Berdoa Saya percaya Sebagai anak Tuhan Pengertian Doa itu Kita Mengerti Dan tahu Dimana Saat kita Berdoa itu Saatnya kita Datang kepada Tuhan Menyatakan Keberadaan kita Yang tidak Mempunyai Apa-apa dan Mempunyai Di dalam kita Berdoa itu Saatnya kita Menyatakan Isi hati kita Dan Kerinduan kita Kepada Tuhan Saat kita berdoa Itu Saatnya kita Memohon Pertolongan Tuhan Maka Saat ini Bapak Ibu Sedara-sedari Doa itu Sangat perlu Dan harus Kita lakukan Di dalam kehidupan Apatah lagi Masa ini Kita jarang sekali Atau bahkan sudah lama Tidak berkumpul Di dalam ruangan gereja Pertanyaan saya Adakah kita Berdoa Adakah kita Mengambil Masa berdoa Bersama Keluarga kita Atau secara pribadi Karena berdoa itu Kita boleh lakukan Dimana-mana saja Dan Maka itu Bapak Ibu Ini merupakan Satu perkara Hal yang harus Terlakukan di dalam Kehidupan kita Di dalam kita Mendapat Atau menikmati Hari depan Yang penuh harapan itu Dari itulah sebabnya Allah berfirman Kepada umat Israel Dalam ayat tadi Barulah kamu Akan berseru Kepadaku Kamu akan datang Untuk berdoa Kepadaku Dan aku Akan menjawab Doa kamu Janji Tuhan Bagi kita Sebagai umat Tuhan Saat kita datang Kepada dia Berseru Kepadanya Dia akan mendengar Doa kita Dan dia akan menjawab Doa kita Kalau kita lihat Di dalam Yaramia Fasal 33 ayat yang ketiga Dia berfirman Kepada umatnya Berserulah Kepadaku Maka aku akan menjawab Engkau Dan akan Memberitahukan Kepada kamu Hal-hal yang besar Dan Yang tidak Terpahami Yakni Hal-hal Yang tidak Kau ketahui Inilah Kepentingannya Bagi kita Kita harus Berdoa Apapun Keadaan kita Apapun Persualan kita Apapun Perkaraan yang kita lewati Sesuatu yang tidak Masuk akal Tidak kita fahami Berdoalah Datanglah kepada Tuhan Dan inilah Kelimat-kelimat Perkataan Yang saya Berikan Kepada Dua Keluarga Yang telah saya Sebutkan tadi Memang Kita mempunyai Pertanda tanya yang Sangat besar Mengapa hal ini Terjadi Di dalam keluarga Saya Mengapa hal yang Seperti ini Diizinkan terjadi Dalam keluarga Saya Sangat-sangat Rehasia Tidak Tapi saya percaya Waktu mereka Berdoa Kata saya Tuhan akan Memberikan kamu Ketenangan Di dalam hati Kamu Karena ia mempunyai Satu tujuan Yang terbaik Kalipun Dalam fikiran Akal manusia Kita Itu satu Kecelakaan Satu Pekara Yang sangat Sangat Membingungkan Dan itulah sebabnya Allah berfirman Kepada umatnya Berserulah Kepadaku Katanya Maka aku Akan menjawab Engkau Dan akan memberitahukan Kepadamu Hal-hal yang besar Dan yang tidak Terpahami Yakni hal-hal Yang tidak kau Ketahui Di dalam masa sekarang ini Bapak Ibu Saya katakan Jangan mendengar banyak Kata-kata orang Di luar sana Biarlah pribadi kita Dengan Tuhan Di dalam doa kita Dan saya percaya Tuhan akan memberikan Jawaban yang tepat Bagi kita Bagi umat yang sedang Mengalami Pembuangan Pembuangan Janji Tuhan Pada mereka Sangat Menguatkan mereka Janji pemulihan Bukan semata-mata Telatak pada Respon Allah Atas Jeritan Mereka Tetapi Umat Yang menderita itu Mendapat Janji Tuhan itu Karena Ia sudah Menetapkannya Bagi mereka Dan itulah Sebabnya Saya katakan tadi Umat Israel Sudah memiliki Dua perkara ini Punya Hari depan Dan Punya pengharapan Ya harus Ada perkara Yang mereka lakukan Teguh Atau tetap Teguh Jangan tertipu Jangan terpedaya Dengan mereka Kata Firman Allah Tetap kuat Demikian juga Bagi saya dan anda Pada saat ini Jangan Tertipu Dan terpedaya Dengan Kata-kata orang Yang Menggunakan Nama Allah Semerangan Biarlah kita sendiri Datang kepada Tuhan Di dalam doa kita Berserah kepada Tuhan Berseru kepada Tuhan Karena dia telah berjanji Aku akan Memberikan Kepada kamu Pengetahuan Tentang perkara Yang kamu tak fahami Dan perkara Yang kamu tidak Ketahui Bapak ibu Sedara-sedari Rencangan Tuhan itu Sungguh ajaib Dan luar biasa Memang tak terfahami Namun Kekuasaan Dan kesetiaan Allah itu Seperti yang dinyatakan Dalam Namanya Yang menjamin Bahwa ia akan Menggenapi Janjinya Itu dikatakan Dalam ayat yang ketiga Dan ayat yang kedua Fasal yang sama Hal yang ketiga Yang harus Terlakukan Di dalam hidup kita Untuk Meraikan Hari depan Yang penuh harapan itu Adalah Hiduplah Dalam Kerendan Hati Hiduplah Di dalam Kerendan Hati Di dalam kita tetap Teguh Di dalam Tuhan Dan setia Di dalam doa kita Biarlah kita Menjadi orang Kristian Yang tetap hidup Di dalam kerendan Hati Di dalam ayat yang Ketiga belas Tadi Ia berkata Kamu akan mencari Aku Dan kamu akan Menemui aku Karena kamu Mencari aku Dengan Sepenuh hati Kalimat Sepenuh hati Di sini Menunjukkan Seseorang yang Senantiasa merendahkan Dirinya Di hadapan Tuhan Yang menaruhkan Harapannya Kesepenuhnya kepada Tuhan Dengan menyadari Bahwa dia adalah Manusia yang Tidak mampu Dan tersanggup Dan tak punya Apa-apa Maka itulah dia datang Merendahkan dirinya Di hadapan Tuhan Kalau kita lihat Di dalam kitab Ulangan Fasal yang Kelapan Ayat yang Ke tujuh belas Dan lapan belas Firman Tuhan berkata Maka janganlah Kau katakan Dalam hatimu Kekuasaanku Dan kekuatan Tangankulah Yang membuat Aku Memperoleh Kekayaan ini Tetapi Haruslah Engkau ingat Kepada Tuhan Alamu Sebab Dialah Yang memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk Memperoleh Kekayaan Dengan Maksud Meneguhkan Perjanjian Yang diikrarkannya Dengan Sumpah Kepada Nenek Moyangmu Seperti Sekarang ini Allah Memperingatkan Umatnya Agar mereka Senantiasa Hidup dengan Kerendahan hati Menyedari Bahwa segala Apapun Pekara yang Mereka miliki itu Adalah Berasalnya Atau sumbernya Daripada Tuhan Dan kalau kita tidak Kalau kita lihat Keadaan Masa sekarang pun Tidak sedikit orang Yang sombong Ya Oleh karena Keberadaannya Oleh karena Kedudukannya Oleh karena Kekayaannya Dan sebagainya Tanpa menyadari Bahwa Tuhan lah Atau oleh Tuhan lah Sumbernya Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara Di dalam kita Hidup pada masa Sekarang ini Biarlah kita tetap Berada di dalam Alam sadar kita Mengakui Tuhan adalah Sumber Segalanya Maka itulah Dia memperingatkan Umatnya dengan Begitu keras Katanya Janganlah Kau katakan Dalam hati Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari Ayat ini Menegaskan Bahwa Allah Kadang-kadang Memberkati Israel Sebagai tanda Atau pengesahan Bahwa ia Sedang menggenapi Perjanjiannya Dengan Abraham Dan keturunannya Di dalam kita hidup Menikmati apa yang ada Pada kita Biarlah kita tetap Merendahkan diri kita Di hadapan Tuhan Menyedari Tuhan adalah Subhan Yaitu dia berkata Kepada Umat Tuhan Yang sedang berada Di dalam Tuhanan Di Babel itu Biarlah Mereka Mencari Tuhan Dengan Sepenuh hati Bukan Membanggakan Keberadaan mereka Tetapi Melihat Tuhan Di dalam Kehidupan mereka Karena itu Bapak Ibu Sedara-sedari Pada pagi hari ini Daripada Firman Tuhan ini Marilah kita Menyedari Di dalam Keadaan Apapun Kita pada Masa sekarang ini Ketahuilah Allah kita itu Adalah Allah yang setia Di dalam janjinya Dia tetap Memiliki Masa yang tepat Bagi kita Saat Masanya sudah Datang Dan kita Nikmati Maka kita Katakan Masanya itu Adalah Masa yang terbaik Sehingga Katakan Oh semuanya Baik Dengan Langkah Tindakan Kita Marilah Kita Tetap Kokoh Kuat Di dalam Tuhan Jangan Mudah Tawar Hati Tetap Maju Terus Serta Hiduplah Di dalam Keran Hati Di dalam Tuhan Maka kita Akan Meraikan Mahal Hari Depan Kita Dengan Penuh Harapan Dengan Tetap Berdoa Berserah Kepada Tuhan Sekian Firman Tuhan Ingin saya Kongsikan Untuk Kita Pada Pagi Hari Ini Mari Kita Berdoa Haleluya Tuhan Ala Bapak Kami Di Surga Ala Yang Hidup Ala Yang Maha Kuasa Ala Yang Maha Hadir Ala Yang Maha Tau Ala Yang Maha Kasih Ternyata Kasih Engkau Nyatakan Kepada Kami Pada Pagi Hari Ini Dimana Engkau Berfirman Bahwa Engkau Memiliki Hari Depan Kami Yang Penuh Harapan Pada Pagi Hari Ini Ya Tuhan Kami Kembalikan Pujian Syukur Kami Kepadamu Kena Engkau Berfirman Di Dalam Kadaan Apapun Kami Lalui Pada Saat Ini Berada Pada Saat Dalam Dunia Yang Penuh Dengan Pergumulan Ini Firman Tetap Memberikan Kekuatan Dan Semangat Bagi Kami Karena Di Dalam Engkau Kami Memiliki Hari Depan Yang Penuh Harapan Terima Kasih Bapak Walaupun Hambamu Berhenti Berbicara Lewat Firman Pada Pagi Hari Ini Hambamu Berdoa Biarlah Engkau Rauh Kudus Berbicara Langsung Kepada Kami Memberikan Kami Kekuatan Di Dalam Engkau Agar Kami Tetap Kuat Di Dalam Engkau Tetap Kokoh Di Dalam Engkau Setia Berdoa Serta Merendahkan Hati Kami Di Hadapan Terima Kasih Bapak Pada Pagi Hari Ini Ya Tuhan Hambamu Berdoa Menempatkan Jemaat Mu Luarga Yang Ada Di Dalam Gerejamu Biem Pelita Ini Dimanapun Mereka Berada Pada Saat Ini Engkau Terus Berkati Mereka Hambamu Berdoa Di Dalam Nama Yesus Engkau Terus Naungi Dan Bungkus Mereka Di Dalam Kuasa Dan Darah Yesus Sendiri Agar Serangan Ibi Setan Dengan Cara Apapun Tidak Melemahkan Mereka Bahkan Kuasa Penyakit Bahkan Virus Covid-19 Ini Tidak Menyentuh Tubuh Mereka Dimanapun Mereka Pergi Dimanapun Mereka Berada Engkau Alah Yang Berkuasa Yang Mampu Sanggup Melindungi Kami Inilah Doa Hambamu Kami Berdoa Tuhan Bagi Jemaat Mu Yang Sedang Berada Di Dalam Keadaan Kurang Sehat Dan Lemah Dan Sakit Tuhan Engkau Sembuhkan Mereka Yang Punya Beban Masalah Dan Pergumulan Hidup Tuhan Engkau Memberikan Jawapan Dan Engkau Jawapan Yang Pasti Bagi Mereka Terpujilah Namamu Bapak Pada Pagi Hari Ini Hambamu Bersyukur Atas Setia Tuhan Yang Ternyata Di Dalam Kehidupan Jemaat Mu Dimana Engkau Telah Memberkati Mereka Di Dalam Keperluan Harian Mereka Usaha Pekerjaan Mereka Kebun Ladang Mereka Engkau Telah Berkati Sehingga Mereka Mengulurkan Tangan Mereka Mempersembahkan Persembahan Mereka Dalam Beberapa Waktu Yang Telah Doa Hambamu Biarlah Engkau Memberkati Mereka Di Dalam Segala Usaha Pekerjaan Peniagaan Dan Kebun Ladang Mereka Engkau Berkati Bagi Jemaat Tuhan Yang Sedang Mencari Pekerjaan Dan Sebagainya Tuhan Engkau Berkati Usaha Mereka Engkau Berkati Keperluan Mereka Engkau Cukupi Mereka Terpujilah Namamu Bapak Pada Pagi Hari Ini Tuhan Kami Berdoa Bagi Keadaan Yang Ada Pada Saat Sekali Lagi Engkau Adalah Harapan Kami Engkau Adalah Sendaran Iman Kami Yang Mampu Menengani Keadaan Ini Ya Tuhan Jika Kehendak Bapak Kami Berdoa Di Dalam Nama Yesus Penyakit Covid-19 Ini Dilenyapkan Daripada Permukaan Bumi Ini Bahkan Dihentikan Untuk Merebak Tuhan Yesus Kami Doakan Biarlah Engkau Terus Memberkati Saudara Saudari Yang Bertugas Di Engkau Nangi Engkau Bungkusi Mereka Di Dalam Kuasa Dan Daramu Di Dalam Mereka Menjalankan Tugas Mereka Terpujilah Namamu Bapak Inilah Doa Kami Dalam Nama Yesus Yesus Kami Berdoa Dan Amin Sekian Firman Tuhan Untuk Kita Pada Pagi Hari Ini Baik Sebelumnya Kita Mengakhiri Cara Kita Kita Dengarkan Berita Sedang Kita Pada Hari Kami Ingin Memaklumkan Bahawa Pejabat Kereja Dibuka Dari Setiap Hari Selasa Kejumaat Dari Jam Sembilan Pagi Hingga Empat Petang Dimanapun Kita Berada Marilah Kita Sama-sama Berdoa Untuk Keadaan Masa Sekarang Untuk Jemaat Tuhan Perlindungan Dan Keperluan Masing-masing Pesepuluhan Dan Persembahan Boleh Diberi Melalui Cek Deposit Tunai Dan Online Banking Terakal Gereja Kita Butiran Bank Gereja Adalah Seperti Berikut Jangan Lupa Untuk Maklumkan Kepada Benda Hari Gereja Deacon Richard Sekiranya Anda Telah Memberi Persembahan Atau Pesepuluhan Kami Di BEM Pelita Ingin Mengucapkan Selamat Hari Jadi Pada Bulan Ini Kami Berdoa Semoga Tuhan Sentiasa Memberkati Anda Dan Keluarga Anda Sekian Berita Sidang Kita Pada Minggu Ini Jumpa Lagi Minggu Depan Baik Sekian Terima Kasih Cara Kita Sampai Di Sini Tuhan Memberkati Jumpa Lagi Di Masa Yang Akan Datang Masa Sampai Us Sampai Jaka N D